oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman teman pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya teman teman ya dalam melakukan olah lahan pertanian yang akan kita tanamin sayur atau tanaman hortikultura teman teman ya nah teman teman jadi kita saya disini menggunakan alat penggebur tanah yang cukup simple praktis ya teman teman ya dan tidak perlu repot repot tidak perlu repot repot kita untuk membawanya jadi teman teman kita bisa sangat mudah untuk membawanya teman teman ya dengan alat seperti ini kita sangat terbantu sekali dalam proses pengolahan lahan nah teman teman jadi alatnya cukup cukup mudah untuk kita buat teman teman ya dan seperti ini saja teman teman ya nah cukup simple jadi kita membawa bisa kita bawa seperti ini nah kita bisa tenteng atau bisa kita pikul seperti ini teman teman ya nah teman teman jadi kita tidak perlu repot repot kita pun apabila mempunyai kebun yang jauh dari rumah kita bisa membawanya dengan menggunakan montor dengan kita pikul saja seperti ini teman teman ya cukup cukup simple sederhana tapi sangat efektif untuk menggemburkan tanah nah begitu ya teman teman ya nah teman teman jadi alat ini bisa kita bawa kemana kemana saja nah siapa tau teman teman mempunyai lahan pertanian yang ada diseberang sungai atau di daerah yang tidak bisa ditempuh menggunakan kendaraan motor atau kendaraan lain jadi sangat-sangat saya sarankan buat teman teman untuk mempunyai alat penggembur tanah yang seperti saya miliki teman teman ya karena cara kerjanya sangat-sangat luar biasa ya teman teman ya cara kerjanya cukup lumayan sangat membantu kita dalam proses pengolahan lahan jadi sangat perlu dan petani saya yakin wajib mempunyai alat seperti ini ya teman teman ya nah teman teman jadi saya akan selalu mempromosikan alat penggembur tanah seperti ini ya teman teman ya nah jadi alat ini sangat perlu kita miliki bagi petani perlu sekali untuk memiliki alat seperti ini ya teman teman ya nah jadi kita akan mencoba alat penggembur tanah ini agar teman teman bisa tahu seperti apa kualitasnya seperti apa cara kerjanya ya teman teman ya jadi dengan alat ini maka kita akan sangat-sangat terbantu untuk mengolah lahan padahal tidak menggunakan mesin tapi cara kerjanya sangat efektif ya teman teman ya dan kita akan mencobanya di tanah yang keras seperti ini teman teman ya ini adalah parit bedengan yang sering dilalui oleh teman saya jadi sering dilewati teman saya jadi tanahnya ini lumayan keras teman teman ya jadi kita akan mencobanya nah teman teman jadi seperti ini ya teman teman ya kita tidak perlu capek-capek menggunakan cangkul jadi kita tinggal mengeruk dengan cangkul apabila sudah kita gemburkan dengan alat ini ya begitu teman teman ya sangat-sangat sekali mempermudah kita dalam olah lahan pertanian jadi seperti itu teman teman ya alatnya cukup simple dan mudah kita gunakan nah teman teman jadi hasil kerjanya lumayan dalam teman teman ya lumayan dalam dan sudah kita sesuaikan dengan kemampuan atau jarak akar teman teman ya kita sesuaikan dengan akar tanaman ya jadi seperti apa dan sejauh apa akar tanaman menembus ke dalam tanah jadi kita sesuaikan teman teman ya nah teman teman mungkin lain kali akan kita buatkan tutorialnya atau penjelasannya tentang pembuatan alat penggebur tanah ini teman teman ya supaya teman teman nanti lebih tahu jadi seperti apa kira-kira nanti lebih enaknya membuatnya dan seperti apa cara membuatnya agar nantinya bisa lebih enak untuk kita gunakan jadi teman 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 jangan lupa subscribe jangan lupa like dan subscribe teman teman ya untuk mendukung channel ini dan siapa tahu nanti kami bisa memberikan video-video yang bisa bermanfaat untuk teman teman semua oke teman teman seperti yang teman teman lihat itu adalah nah jadi kita tidak perlu repot-repot menyangkul dengan cara cangkul tok jadi kita lebih enak menggunakan alat seperti ini teman teman ya oke teman teman semoga bermanfaat terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai saya usahakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati